Giri Pasto menanggapi kencang isi suyadinaso 2M untuk desa adat dan 2M untuk penyeladat dianggap isi ilah dan gak mungkin dilakukan dan Giri Pasto menyuruh untuk belajar Mari kita dengar ulasan Giri Parto tersebut Yang saya lihat di media, kalau saya terpilih nanti calon yang lain itu akan saya berikan hibah kepada banjar setiap tahun, itu 1 miliar per banjar Emangnya hibah boleh berturut, melajah nama lo Terus yang kedua, apakah disetujui oleh DPRD nanti? Kan begitu, kami tidak ingin ada persoalan yang tidak perlu kita persoalkan di lembaga DPRD nanti Yang penting memuluskan agenda kerja kita sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung Lalu ditanggapi oleh Putu Alit yang dinata dengan santai dan lukas Nah, mari kita dengar ulasan Pak Putu Alit Terkait ada beberapa pertanyaan di masyarakat, saya lucu saja Titiang Niki sudah 4 kali jadi DPRD Kabupaten Badung Kebetulan sudah pernah jadi Ketua Komisi 3 Sehingga sangat paham betul tentang regulasi Tentang APBD dan lain sebagainya Sudah tahu lah Ya, sekurang-kurangnya hampir 15 tahun di Komisi 3 Ya, kebetulan saya jadi calon wakil bupati Dan kemudian calon bupatinya juga sudah 3 kali Juga di DPRD kemudian Badung dan jadi wakil kedua Ya, analoginya A sampai Z tahu lah Cuman senyum-senyum saja Kenapa? Program ini ya tentu dengan kajian Ibaratnya kalau kita bikin peraturan daerah Itu kan ada kajian akademis, kajian sosial, kajian politik, dan lain sebagainya Pada prinsipnya, tugas pokok dan fungsi kita di Dewan itu Ya, sudahlah Ya, tiga itu menganggarkan Kemudian mengawasikan, begitu melegislasi Ya, artinya begini Pendek kata bahasa saya adalah Prinsip pengarahan itu adalah efektif, efisien, tepat sasaran Cuman ada beberapa orang yang Apa ya Istilahnya Galau gitu loh Ya, kita disuruh belajar lah Masa jadi DPRD ada Sekolah DPRD kan enggak Karena sebuah pengalaman dan lain sebagainya Saya enggak tolol-tolol amat gitu kan Enggak tolol-tolol amat Jadi program ini begini Satu meliar untuk banyak adat Dua meliar untuk desa adat Ya, berapa sih jumlah desa adat? 122 Kalau kita kasih dua meliar Cuman 244 ya, kurang lebih Seperti itu Terus jumlah banyak adat? Apa? Berapa? Ya, kurang lebih 543 Enggak, katakanlah begitu Saya enggak baca ya Karena ada tabis ini Nanti saya terangkan Ya, kurang lebih kita berbicara Suya Dinata ini Cuman spend money itu Hanya 787 miliar 787 miliar Ya Sangat kecil Gitu Nah, persoalan sekarang adalah Saya tidak pernah menyampaikan bahwa itu dana ibah Pak calon bupati saya juga tidak pernah Menyampaikan dalam bentuk ibah Enggak Teklannya 2 meliar untuk desa adat 1 meliar untuk banyak adat Kan begitu Regulasinya kayak apa Ya, belanya transfer Masa saya tolol sih 15 tahun Kutak-kutik anggaran Calon bupat ini juga 15 tahun Enggak tolol lama Masa ibah Enggak lah Nah, pendek kata Ya, itu kan sudah ada kajian PC dan misinya Termasuk tag lainnya Yang sangat populis Kan begitu Nah, hebatnya Nah, hebatnya Kalau kita bicara kelurahan Di SKPD Tetapi di bawahnya itu Ada desa adat Ada banyak adat Dia tidak pernah menikmati Pajak hotel dan restoran Ya, sekurang-kurangnya 10 persen Sesuai dengan undang-undang 28 Tahun 2009 Enggak pernah menikmati Kasian Sementara kebanyakan Bahwasannya Daerah penghasil Dari pajak hotel dan restoran itu Kebanyakan dari kutok selatan kutok Dan kutok utara Termasuk beberapa di Mengui Itu kelurahan Di bawahnya itu kepala lingkungan Karena dia sudah SKPD Maka dari itu Sedianya Dengan sangat hormat sekali Sayang sekali Karena kita memiliki Tag lain bahwa Berkeadilan Adil dan merata Merata itu belum tentu adil Tetapi adil itu pasti merata Benar enggak? Gitu loh Maka dari itu Yang kita ambilkan nanti ke depan itu adalah Belanja transfer Belanja transfer itu adalah Belanja transfer Bantuan Keuangan Desa Sehingga Desa itu disebutkan Sesuai dengan undang-undang nomor 6 Tentang desa itu Nanti Di bawah Kelurahan Ada desa adat Dia akan langsung kita transferkan Yang disebut dengan belanja transfer Maaf ya Ini ada belanja transfer Ada belanja modal Kan begitu logikanya Ya enggak? Gitu Saya enggak bodoh Masa 15 tahun jadi DPR Enggak ngerti apa-apa Disuruh belajar lagi Kenyaman mantan Jangan gundahlah Jangan gelau lah Ya kasihan masyarakat itu Masyarakat Badung ini Benar Kan? Itu Ini pertemuan Yang bikin visi dan misi itu Suyadinata itulah Tentu orang-orang yang Memang Apa ya Ya memiliki Kajian akademis Kajian politik Kajian sosial Berikan kami kesempatan Kami yang akan bertanggung jawab Atas janji-janji saya Janji-janji kami Dengan Suyadinata ini Dengan Pak Wayan Suyasa Dengan saya Jadi calon wakil Bupatinya Kan begitu entengnya Berikan kami yang Menjawab semua itu Gak perlu orang lain Jangan risau Santai Santilah Jangan gundah Jangan galau Biarkan kami menjawab Semua itu Semua ada Apa